Halo teman-teman, terima kasih yang selalu setia nonton video saya dan bagi yang pertama kali berkunjung, selamat datang semoga video saya bermanfaat tonton video saya sampai selesai ya bagi yang belum berlangganan, yuk tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya kita siapkan plastik warna biru, merah, kuning kita gunting bagian atas dan bawah plastik kemudian akan kita setrika, tapi sebelumnya kita alasi dulu dengan kain dan kertas saya gunakan kertas karton, namun teman-teman dapat gunakan kertas apa saja ini saya susun 4 lapis, 1 merah, 1 kuning, 2 biru kemudian saya gunakan kertas minyak karena saya nyaman menggunakan kertas minyak namun teman-teman dapat menggunakan kertas apa saja yang menurut teman-teman lebih nyaman digunakan kita setrika bolak-balik hasilnya seperti ini kemudian kita lipat sampai menjadi lipatan yang lebih kecil ini akan saya gunakan untuk melilit tangkai bunga dan batang bunga kita gunting untuk ukurannya sesuai dengan selera teman-teman ini saya susun 8 lapis, 1 merah, 1 kuning, 4 biru, 1 kuning, 1 merah saya susun 4 lapis biru karena plastiknya sangat tipis plastik biru disini menjadi kunci untuk nantinya kita akan mendapat warna coklat jadi semakin tua warna biru yang kita gunakan maka kita akan mendapat warna coklat yang semakin gelap plastik coklat ini sangat sulit ditemukan jadi saya menggunakan cara ini dengan menggabung 3 warna agar mendapat warna coklat kalau teman-teman punya plastik coklat teman-teman tinggal menyusun beberapa lapis kemudian tinggal di setrika kita gunting plastik coklat ukuran 12 x 12 cm kemudian kita lipat bentuk segitiga kemudian kita lipat sisi kiri ke depan kita lipat kecil saja sisi kanan kita lipat ke belakang sejajar dengan lipatan sisi kiri tadi kemudian kita lipat 2 selanjutnya kita gunting kira-kira posisinya seperti ini jika ada yang kurang rapi tinggal kita rapikan saja kemudian kita siapkan bola kapas selanjutnya kita satukan satu persatu kita lem saya menggunakan lem tembak teman-teman harus hati-hati menggunakan lem tembak karena berbeda dengan saat kita lem plastik lemnya cepat mengering kalau kita lem kapas lem ini lama mengering pengalaman saya sering kena tangan jadi teman-teman harus hati-hati saya gunakan satu buah kapas lagi dan saya gunakan kawat ini kawat benrat saya beli di toko bangunan ujung kawat kita buat melingkar seperti ini kemudian kita satukan dengan kapas dan kita satukan dengan plastik yang tadi kita atur posisinya agar pas kemudian kita lem satu persatu ini kapas saya beli di supermarket satu pak harganya 10.000 isi 120 buah jadi satu bunga kita membutuhkan 6 bulat kapas jadi kita bisa mendapat 20 bunga kapas selanjutnya kita lilit tangkai bunga dengan tisu ini agar volume tangkai seimbang dengan besar bunga kemudian kita lilit dengan plastik coklat yang kita serikat tadi namun jika teman-teman memiliki floral tape bisa menggunakan itu lebih gampang hasilnya seperti ini saya buat 4 buah namun teman-teman bisa buat sebanyak teman-teman suka selanjutnya ini saya gunakan kawat yang lebih tebal dari kawat sebelumnya saya akan satukan dengan tangkai bunga tadi bagiannya yang ini tetap kita lilit dengan kapas agar ukurannya seimbang semua kemudian tinggal kita rapikan saja posisi bunganya sesuai dengan keinginan kita ini saya tambah dengan bunga kering ini bunga yang saya keringkan sendiri saya beli 1 ikat Rp10.000 waktu fresh ini tampilannya bunganya warna kuning cara saya keringkan saya sempur alkohol kemudian saya gantung terbalik karena disini sering hujan jadi saya gantung di pintu kulkas ini tampilannya pada hari pertama 8 hari kemudian bunganya sudah kering seperti ini teman-teman dapat gunakan bunga apa saja yang menurut teman-teman cocok untuk dipasangkan dengan bunga kapas kemudian saya gunakan botol bekas ini botol bekas madu yang stikernya sudah saya bersihkan dan saya potong bagian ini ini saya potong dengan tali jadi potongannya agak kurang rapi namun sudah bisa digunakan sebagai vas bunga hasilnya seperti ini ini jadi bunga terfavorit saya selama saya bikin bunga bunga kapas selain bisa dipajang di vas bunga dapat kita jadikan juga buket bunga tentu sangat manis juga ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati